Bawaannya sejuk, partai yang besar, partai yang kuat, yang telah baik. Titra populis dan kepemimpinan yang merakyat, tak menjadikan seorang presiden Jokowi luput dari sorotan tajam para tokoh dan pengamat politik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pihak yang mulai angkat bicara mengenai praktik-praktik politik di balik layar yang melibatkan Jokowi. Dari keputusan-keputusan kontroversial hingga dugaan intervensi politik, berbagai tudingan ini menantang narasi pemerintahan yang selama ini diklaim bersih dan prorakyat. Dalam bahasan kali ini, kita akan menyoroti tokoh-tokoh penting dan pengamat yang berani membongkar sisi gelap politik Jokowi, serta bagaimana pengungkapan mereka telah mempengaruhi persepsi publik terhadap sosok yang pernah dianggap sebagai simbol harapan baru Indonesia. Apakah tudingan ini beralasan, ataukah hanya manuver politik belaka? Deddy Sitorus membeberkan keterangannya pada suara.com. Deddy mengatakan bahwa mantan wali kota Solo ini tengah mempersiapkan diri untuk melawan presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam kepemimpinannya, lima tahun mendatang. Tak hanya itu berita perombakan tiga menteri kemarin, yang salah satunya adalah Yesona Lauli, di tengah raih adalah murni agenda politik dari presiden Jokowi. Melalui resafel kabinet, hal ini dilakukan untuk menempatkan orang-orang yang loyal dan dapat mendukung agenda politiknya. Menurut Deddy, hal ini tak lain untuk meloloskan undang-undang yang menyangkut MPR, DPR, DPRD, dan DPD untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, tujuannya agar Partai Golkar, yang sudah dalam kontrol Jokowi dalam posisi kuat, agar bisa menguasai legislatif dari DPR RI, Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dari situ akan lebih memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus mengkerdirkan PDI Perjuangan. Kontrol Presiden Jokowi dalam menguasai legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi salah satu faktor penting yang membentuk peta politik Indonesia selama dirinya berkuasa. Dengan mengamankan dukungan dari partai-partai besar dalam koalisi, Jokowi telah berhasil menciptakan stabilitas politik yang memberinya ruang untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis. Di tingkat nasional, Jokowi memanfaatkan kekuatan koalisi besar di DPR untuk meloloskan sejumlah undang-undang yang kontroversial, namun krusial bagi agenda pemerintahannya. Salah satu contoh paling mencolok adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang meskipun mendapat protes luas dari berbagai elemen masyarakat, namun berhasil disahkan berkat dukungan mayoritas di parlemen. Di tingkat daerah, Jokowi juga memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi politik lokal, baik melalui intervensi langsung dalam pemilihan kepala daerah, maupun dengan mendukung calon-calon yang dinilai bisa menjalankan visi pemerintah pusat. Nah, sudah jelaskan hubungan antara isu RUU Pilkada dengan Kaisang Pangarap. Dengan mendalikan jalannya roda pemerintahan daerah melalui pengangkatan atau pengaruh politik, Jokowi berhasil mempertahankan kendali atas kebijakan-kebijakan daerah yang sejalan dengan peraturan atau regulasi di tingkat pusat. Sejak desas-desus pencalonan putra sulungnya, Gibran Raka Buming sebagai calon wakil presiden, hubungan yang antara presiden Jokowi memang merenggang. Bahkan pada ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri diduga sudah tak lagi harmonis. Masalah ini bisa kita lihat dan analisis di berbagai acara PDI Perjuangan, Jokowi sudah tak terlihat. Lalu pada hut PDI Perjuangan ke-51 pada 10 Januari 2024 kemarin, atas konfirmasi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Cristianto, membenarkan jika presiden Jokowi tidak hadir dalam acara tersebut. Jokowi juga dikabarkan tidak diundang pada Rakernas ke-5 PDIP. Padahal kita tahu, PDI Perjuangan adalah tempat Jokowi lahir dan dibesarkan. Di sisi lain, saat penutupan munas ke-11 Golkar baru-baru ini, Presiden Jokowi justru hadir dan menyampaikan pidato dalam acara tersebut. Kedua dengan eksistensinya di Golkar, resafel kabinet dilaksanakan agar bisa memudahkan Jokowi dalam bagi-bagi jabatan nantinya di lingkup internal Partai Golkar. Yang artinya, segala pasang surut, gejolak internal Golkar bisa diredam dan dikendalikan. Sejak Golkar menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, hubungan antara presiden dan partai ini semakin erat, yang menciptakan peluang bagi Jokowi untuk memperkuat posisinya melalui distribusi kekuasaan di dalam partai. Pengaruh Jokowi di Partai Golkar dapat dilihat dari bagaimana loyalisnya mendapatkan posisi strategis dalam struktur partai. Contohnya, baru-baru ini, Bahlil Lahadalia lebih dulu diangkat menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Dua hari kemudian, Bahlil dilantik sebagai Ketua Umum Golkar. Kabarnya, resafel tersebut dilakukan dengan beberapa alasan yang terkait dengan politik dan kepentingan ekonomi. Salah satu isu utama adalah terkait dengan konsesi tambang. Ada spekulasi bahwa pergantian ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan tertentu dalam pengelolaan tambang. Dugaan pergantian posisi ini bertujuan untuk mengamankan isu tambang yang dipegang oleh Ormas tertentu. Lengsernya seorang Arifin Tasrif, dikarenakan sosoknya yang dikenal keras dan tegas menentang penambangan liar dan penyudupan nikel yang melibatkan dinasti dan para petinggi pendekah hukum. Hal ini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi kritik dari Ormas terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan banyak pihak. Selain itu, ada juga faktor politik di balik pergantian ini. Arifin Tasrif dinilai terlalu akrab dengan PDI Perjuangan, sehingga Presiden Jokowi memutuskan untuk menggantinya dengan Bahli Laha Dalia. Nah, dengan menempatkan orang-orang sejalan dengan visinya pada posisi kunci, Jokowi dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintahnya didukung secara penuh oleh Golkar, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini tidak hanya memperkuat kontrol Jokowi atas partai tersebut, tetapi juga memungkinkan dia untuk memainkan peran dalam menentukan arah politik Golkar di masa depan. Bagi-bagi jabatan di internal Golkar yang dipengaruhi oleh Jokowi juga berpotensi menciptakan stabilitas bagi pemerintahnya. Dengan memberikan jabatan kepada kader-kader Golkar yang loyal, Jokowi dapat meredam potensi konflik internal yang bisa mengganggu dukungan partai terhadap pemerintahnya. Namun, pendekatan ini juga membawa risiko. Ketergantungan yang terlalu besar pada dukungan partai politik seperti Golkar bisa memunculkan tuntutan timbal balik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Selain itu, praktik bagi-bagi jabatan ini dapat memperkuat budaya patronase dalam politik Indonesia, di mana loyalitas politik lebih diutamakan daripada kompetensi. Lalu yang ketiga, strategi tersebut dilakukan untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres atau Munas atau Muktamad sebelum pilkada, agar tahluk dan tunduk dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Jadi, pengasahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Dengan begitu, Jokowi memastikan bahwa kementerannya ini tetap berada di tangan loyalisnya yang dapat digunakan untuk mengintervensi atau mempengaruhi dinamika internal partai politik di bawah kekuasaan seorang Supratman Andiaktas. Terlebih, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan parpol tingkat pusat didaftarkan ke Kemenkumham paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. Tak kurang dari dua bulan pergerakan Presiden Jokowi terus berlanjut. Pusep penolakan RUU Pilkada yang disinyalir menjadi karpet merah bagi putra bungsunya, Kaisang Pangarap untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Meskipun pensiun nanti akan menghabiskan masa pensiunnya di Solo, namun Presiden Jokowi diklaim sudah menyiapkan perangkat politik untuk dinasti politiknya. Dalam keterangannya pada tribun Kaltim.com, Deddy Kuniasa, pengawat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, meyakini Jokowi akan tetap aktif di dunia perpolitikan nasional pasca ponat tugas pada Oktober mendatang. Hal itu dikatakan Deddy sebagaimana halnya dengan Presiden Indonesia K-6, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta wakilnya Yusuf Kala. Bisa jadi perangkat pensiun yang dimaksud adalah berbagai langkah atau strategi seperti yang sudah nampak sebelumnya. Seperti manuver politiknya dalam meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kemudian ada Kaisang Pangarap yang berdiri ke jabatan sebagai ketua umum PSI. Sosok Jokowi memang punya tempat tersendiri bagi penggemarnya. Meskipun rame pemberitaan mengenai politik kotornya, disebutkan bahwa sebelumnya sejumlah relawan pendukung Jokowi Dodo meminta Presiden Jokowi untuk kembali masuk partai politik usai punat tugas pada Oktober mendatang. Hal tersebut secara tak langsung divalidasi oleh Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini. Isnaini bilang, Kiprah Presiden Jokowi di dunia politik masih dibutuhkan bangsa Indonesia. Dari penilaiannya, kepemimpinan Jokowi selama dua periode yang dinilai berhasil harus terus dirawat dengan bergabung ke partai politik. Menurutnya, partai yang cocok bagi Jokowi adalah partai yang memiliki sifat terbuka.